Halo guys, selamat datang di channel gue The Scruiser Gaming dan kali ini gue akan bahas mengenai maintenance nanti tanggal 20 hari ini jam 1 siang sampai selesai dan gue akan disini membahas apa aja yang diupdate oleh developer Hota Studio oke jadi langsung aja kita pergi ke topik pembahasan ini kita lihat ya waktu pembaruannya itu tanggal 20 Februari hari ini jam 1 siang sampai jam 4 sore waktu WIB jadi teman-teman yang berada di luar zona waktu WIB contoh WITA dan WIT silahkan dikonversi ke waktu kalian pribadi masing-masing oke itu yang pertama nah yang kedua adalah kita akan mendapatkan kompensasi nantinya yaitu apa? yang pertama adalah kita kompensasi pemeliharaan itu dapet 300 Dark Crystal ini sangat luar biasa dan terima kasih ya untuk Tower of Fantasy lalu ada lagi ya kompensasi masalah hadiah dari buff awal peperangan 100 DC lalu ada teknologi abyssal baru di celah hampa 50 ribu gold lumayan gapapa gold ya gue juga lagi butuh oke itu ada syaratnya ya itu kalian harus mencapai vendor minimal level 6 oke dan hadiah akan dikirimkan setelah 2 jam pemeliharaan nah lalu ada lagi kompensasi isu deskripsi pasif shift unyielding wing ya weapon dancing flash itu yang bagian weaponnya si Alice ya itu 300 DC lagi nah syaratnya itu untuk yang nomor 3 ini adalah kalian harus mencapai level 6 dan punya weaponnya Alice oke sebelum update ya jadi kalau ditotalin sebenarnya kita dapet 700 DC sama 50 ribu gold dengan catatan kalian harus punya syaratnya lengkap ya jadi kurang lebih seperti itu lalu ada lagi yang tidak kalah menarik adalah pembaruan konten baru yaitu apa gachapon mesin mirroria baru nah ini yang gue tunggu-tunggu yaitu apa peluang hadiah baru bisa dibuka setelah menyesuaikan peluang hadiah yang ada menambahkan crow ya king ya matrix terus outfit dan kendaraan terbatas dan banyak mainan menarik untuk kamu buka nah ini yang gue butuhkan disini adalah matrix crow cuy yang bisa menambahkan critical damage ya gue gak sabar gacha ya jadi kita akan tunggu ya setelah maintenance nah habis itu ada event baru ada beberapa event baru kalian bisa lihat ya ada hide and seek ada umi limited chat ya kemarin yang kita bahas itu untuk umi limited banner jadi bagi kalian yang butuh tim fisikal ya yang DPS silahkan gacha umi lalu ada penerbitan ulang kaudia ya disini ada dua klaudia sama satu lagi laira ya itu merupakan rerun banner jadi silahkan bagi kalian yang butuh klaudia atau laira bisa digacha itu tanggal 26 ya 25 februari lalu ada lagi event spring splendor 8 year oke terus ada juga umi hot quarter itu kalau gak salah adalah kostumnya si umi ya jadi banyak event untuk sekarang ini ya versi 2.3 putaran 2 gue kira 2.3 langsung lompat ke 2.4 ternyata ada 2.3 tapi putaran kedua oke lalu yang tidak kalah menarik disini adalah pengoptimal dan perbaikan bug ya teknologi abisa baru dari vote di vote abyss lalu ada perbaikan buff aneh di beberapa level origin of war ya dan lain-lain dan gue minta kepada developer kalau bisa segera tuntaskan masalah frame ini lag frame terus ya bangsa-bangsa yang lag terus ya force call sendiri ya gue minta tolong terutama di bagian player android ya ios sama pc ya ya 3 perform itu kenapa? karena udah banyak yang ngeluh ya sampai youtuber-youtuber besar juga mengaluhkan hal yang sama ya jadi tolong jangan sampai game ini benar-benar apa ya gue bilangnya ya gue gak enak ya intinya dalam mumpung masih banyak player-nya mohon benar-benar dioptimasi ya ini gue pesan untuk teman-teman di hotel studio ya tadi gue juga mau nge-record EVA ya worldboot EVA bersama dengan garden86 cuman karena saking lag-nya ya jadi gue batalkan ya semoga benar-benar di fix oke mungkin gitu aja untuk konten gue kali ini mengenai update nantinya 2.3 putaran kedua dan kalau misalnya gue ada kesalahan kata ataupun kalimat ataupun teknis gue minta maaf ya gue udah school gaming pamit undur diri dan terima kasih setelah menonton sampai habis semoga bermanfaat untuk kita semua see you next video bye